oke mas bisa kita mulai ya oke udah 21 nanti biar sambil nyusul jalan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam malam teman-teman peserta kelas kesatriaan Tani Muda dan teman-teman yang dari luar salam kenal dan malam ini kita akan berdiskusi malam mingguan kita ditemani oleh Mas Ida jadi malam mingguan ini mungkin lebih seru ya karena kita sudah hadir diantara kita Mas Ida yang tentunya akan sharing banyak pengalaman mengenai proses pasca panen dan manajemen bisnis khususnya tentang coklat dalam sendiri karena sebenarnya coklat dalam ini sudah kita dengar lama sekarang kita akan mendapatkan sharing pengalaman langsung dari ownernya yang membangun mendirikan cepat dalam mulai dari nol kemudian sampai saat ini nanti akan banyak ilmu yang bisa share di-share pengalaman dan nanti akan kita ada sesi tanya-jawab untuk saling berdiskusi Nah untuk waktu sendiri kita estimasinya sekitar dua jam nanti jika ya ada kurang lebihnya kita akan yang fleksibel nanti tergantung dinamika distribusi kita untuk mempersingkat waktu masuknya Mas Yuda ini sedikit sebelum materi memperkenalkan Oh ya siap 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua nama saya Yuda saya malam ini ceritanya saya tuh ditodong sama Mas Komar jadi Mas Komar itu teman SMP saya sekarang sudah jadi seorang Gus di Sleman terus kemudian suatu hari tapi nodong saya beberapa waktu yang lalu Mas Mbok dongeng berbagi cerita tentang coklat dan pasca panennya kalau bisa ya tambah-tambahin manajemen pemasaran gitu oh ya saya soku ya Gus ya sudah akhirnya kemudian malam ini saya kebagian bercerita tentang coklat yang ini sudah kami tekuni saya dan istri saya lakukan sejak tahun 2013 jadi nama perusahaan kami adalah dalam value creation Indonesia jadi dibangun oleh dua orang yaitu saya dan istri saya istri saya seorang lulusan dari S2 magister manajemen UGM spesialtisasinya ada di manajemen dan operasional sehari-hari di dalam lalu saya lulusan dari FTP UGM fakultas teknologi pertanian UGM spesialisasi saya di produk research dan development di dalam kurang lebih demikian mungkin banyak teman-teman yang belum belum kenal dengan dalam ini kalau saya putrin video kira-kira bisa ditonton nggak ya saya coba aja tapi ya selamat menikmati 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 nanti linknya di kolom chat aja mas jadi ini ini cerita tentang gerai kami tadi ada berbagai proses yang dilakukan untuk membuat coklat, lalu ini yang terakhir nampak ini adalah cerita tentang Cobio, Cobio adalah coklat inovasi terakhir kami bersama UGM cerita yang menggabungkan antara coklat dengan probiotik, jadi kalau selama ini kita mengkonsumsi probiotik dalam bentuk liquid atau cairan, ini kemudian kita berusaha membuat produk yang berbeda dalam bentuk coklat supaya kemudian terutama untuk proses distribusi oke untuk produknya saya ceritakan semuanya secara lebih lengkap nanti jadi kalau tadi saya ceritanya saya pribadi lalu ini cuman ya sekedar informasi kalau saya pernah belajar di FTP UGM lalu sempat belajar juga di Belgia untuk coklat dan cocoa processing lalu sempat belajar pasca panen di Davao, Filipina beberapa waktu yang lalu ini adalah alasan kenapa kami memulai membuat coklat ketika kami membuat coklat itu ada beberapa fenomena atau beberapa hal yang kita lihat sebagai sebuah alasan kenapa kemudian kami akhirnya memilih coklat atau kakao Indonesia itu sebagai sebuah sebagai sebuah fakta Indonesia adalah agar penghasil kakao terbanyak secara kualitas secara jumlah nomor tiga terbanyak di dunia namun semakin turun dari tahun ke tahun bahkan jika kalau tidak salah tahun 2020 kemarin kita turun ke nomor lima jadi dari tiga menurun ke lima lalu kemudian kenapa demikian apa namanya punya punya problem gitu karena salah satunya 95% kakao Indonesia itu pasca panennya buruk jadi pasca panen kakao di Indonesia itu punya problematika adalah tidak dilakukan fermentasi padahal untuk mendapatkan flavor kakao atau coklat yang enak itu membutuhkan proses yang namanya fermentasi dan 95% kakao di Indonesia itu tidak dilakukan fermentasi dan pengeringannya pun asal-asalan sehingga kemudian banyak kakao Indonesia kualitasnya tidak baik problem ketiga adalah rata-rata umur petani kakao Indonesia itu di atas 45 tahun dan tidak punya generasi penerus ini kasusnya banyak terjadi di petani yang kerjasama dengan kami rata-rata mereka umurnya sudah sepuh dan tidak punya anak yang akan meneruskan kebutnya lalu problem keempat adalah Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai penghasil kakao terbanyak nomor tiga di dunia tapi tidak pernah dianggap sebagai negara yang bisa membuat coklat dengan enak olahan coklatnya itu tidak dikenal Indonesia tidak dikenal sebagai negara pembuat coklat produk coklat yang baik ini yang kami lakukan perjalanan dari tahun 2013 kami melakukan proses yang dilakukan apa namanya kami melunching produk dalam pada tahun 2013 dan penghargaan terakhir itu tempoh hari adalah si Dakar ya nah brand kami sekarang ada lima bukan hanya balonku yang ada lima brand kami juga ada lima brand kami yang pertama adalah dalam yang kami luncurkan Sabtu Maret 2013 lalu kemudian ada bone beans yang ini coklat yang dibuat dari biji kakak petani yang kami luncurkan pada tanggal 1 Maret 2016 lalu ada ui coklat yang khusus untuk perempuan jadi produk coklat yang kami desain khusus untuk perempuan lalu ada tanda hati ini adalah sebetulnya tanda hati ini produk minuman siap seduh gitu atau siap minum yang diluncurkan persis sebelum eh pas awal-awal pandemi tapi saat ini harus kami freeze dulu perkembangannya karena ternyata pasar tidak terlalu bisa tidak terlalu bisa menerima produk ini jadi masih harus kami refine lagi harus kami perbaiki lagi untuk produk tanda hati ini yang terakhir adalah Cobio jadi coklat inovasi yang terakhir adalah coklat yang kami gabungkan dengan probiotik karena ini problematikanya kami punya hipotesa bahwa 30% anak Indonesia itu stunting mengalami apa namanya kerbil gitu ya kerbil itu atau stunting itu itu tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan saja hipotesa kami bahwa makanan anak-anak ini sebetulnya cukup banyak tapi tidak bisa diserap sempurna oleh khusus mereka karena mikrobia baiknya yang ada di dalam khusus itu itu tidak cukup untuk bisa mendekompose atau mengubah makanan-makanan ini yang mereka makan untuk menjadi sesuatu yang bisa diserap dengan menggunakan probiotik kami berharap bisa memperbaiki ususnya sehingga kemudian bisa diserap lebih baik dan akhirnya akan mengurangi potensi stunting atau kekerbilan kami bekerja sama dengan pusat studi pangan dan gizi UGM untuk meresain ini untuk menciptakan Chobio ini mengkreasi ini dan salah satu uji cobanya kami lakukan di Lombok beberapa waktu yang lalu dan Alhamdulillah hasilnya cukup menggembirikan selama tiga bulan itu ada kenaikan berat badan dan masa tubuh yang cukup signifikan untuk produk-produk untuk anak-anak yang menggunakan Chobio sebagai produk tambahan makanan proses di awal ketika kami ingin membuat brand Dalem ini kami melakukan pencarian brand dahulu jadi kami sudah mencari beberapa brand sebelum kami ketemu dengan nama Dalem mulai dari bahasa Jawa bahasa Inggris bahasa Itali bahasa apa saja kami cari dan tidak ketemu rasanya yang serak yang dilalahnya pada satu hari orang tua kita malah bilang kenapa gak pakai nama Dalem aja Dalem aja Dalem tapi terus kemudian harus kami refine atau kami perbaiki dengan huruf N di depan karena kalau pakai kata Dalem itu jadi kan Dalem itu artinya kan saya kesannya kalau kesannya kalau kemudian Dalem dipakai sebagai sebuah brand itu kesannya terlalu egocentris maka kemudian kita buat dengan huruf N di depan yang artinya rumah karena memang kami awalnya mulainya dari rumah benar-benar hanya di rumah mertua di lantai dua yang ukurannya dua kali tiga atau tiga kali tiga meter yang kemudian kami sulap untuk menjadi tempat produksi sekaligus gudang dan sekaligus kantor kami mencari brand itu di HKI dahulu sebelum kemudian kami mendaftarkan mereknya dahulu sebelum kami melakukan bisnisnya jadi brand ini menjadi penting ketika kalau teman-teman nanti mau memulai sebuah bisnis jangan sampai kemudian sudah membesarkan bisnis sudah besar sudah siap kemana-mana eh ternyata brandnya yang punya orang lain gitu HKI ini menjadi penting apalagi kalau teman-teman hendak bekerjasama dengan pihak ketiga sekarang kalau kemudian mau bekerjasama dengan pihak ketiga pasti akan ditanyain ditanyain sudah punya sertifikat brandnya belum tuh lalu kemudian kami cerita tentang launchingnya dalam dalam ini karena kami tidak waktu awal-awal kami tidak punya cukup budget untuk melakukan launching secara besar-besaran yang ala konvensional jadi kami waktu itu melunching di sosial media Twitter Twitter ini waktu itu menjadi salah satu sosial media yang paling rame tahun 2013 belum ada Instagram baru awal mulai belum ada belum banget mengekencangnya lalu kemudian launching ini kami lakukan di Twitter dengan meminta teman-teman dekat kami kami kirimin coklat ke mereka dan kami minta mereka melakukan apa namanya melakukan tweet mengetweet gitu ya pada 1 Maret 2013 mulai jam 1 eh mulai jam 6 pagi jadi kami menggabungkan ide bahwa di Jogja itu ada serangan umum 1 Maret jadi kami bikin gerak kan namanya serangan coklat 1 Maret nah itu kemudian kami launching di Twitter dan alhamdulillah sejak itu brand dalam ada dan sambutannya waktu itu di Twitter cukup rame jadi ini bisa jadi alternatif buat teman-teman kalau mau launching produk itu tidak harus menggunakan konvensional yang manggil reporter kemana-mana gitu ya bisa menggunakan social media ini sepertinya sudah banyak dilakukan sama teman-teman yang lain kayaknya oke kemudian awal mulanya juga kami kenapa harus bikin coklat jadi ketika kami mau mulai membuat bisnis ini awalnya itu kami melakukan analisa dahulu sebelum memutuskan untuk membuat coklat kami hitung dulu sebetulnya potensi market coklat sebagai oleh-oleh itu seberapa besar sih jadi ini permintaan istri saya waktu itu dia punya keinginan untuk membuat produk oleh-oleh yuk bikin produk oleh-oleh Jogja oke apa terus saya nggak tahu yaudah kita riset dulu kita lihat jumlah domestik wisatawan domestik itu sekian banyak datang ke Jogja wisatawan asing sekian banyak lalu konsumsi coklat di Indonesia sekian dan dan trendnya naik atau tidak ternyata naik dan riset yang kami lakukan secara sederhana waktu itu masih dimenggunakan Twitter setiap hari Senin selama dua bulan setiap hari Senin kami selalu mencari keyword keyword oleh-oleh Jogja jadi kami menghitung berapa banyak atau berapa kata yang akan berdekat dengan oleh-oleh Jogja kenapa hari Senin karena kami mengasumsikan pada hari Jumat Sabtu dan Minggu para wisatawan ini akan datang ke Jogja lalu mereka akan kembali dan pada hari Senin mereka akan datang ke kantor atau ke manapun dan mereka akan berdekat eh aku barusan dari Jogja dan aku bawa oleh-oleh ini nah kami mencari kata kunci-kata kunci yang erat kaitannya dengan oleh-oleh Jogja itu apa saja dan ternyata kami menemukan oleh-oleh Jogja itu karat kaitannya dengan kudeg nomor satu dua bakpia dan nomor tiga adalah coklat kenapa? karena tahun 2013 itu ada coklat brand besar namanya Mongo dan itu menjadi salah satu oleh-oleh yang dicari orang kalau sekarang sudah ada bakpia kukus tapi kemudian yang harus dilihat adalah Mongo itu marketnya di mana dan kami kemudian menganalisa bahwa Mongo itu punya segmen market yang agak di atas karena harganya cukup mahal maka kemudian kami mencoba membuat produk yang berada di bawahnya Mongo sedikit dengan alternatif yang lebih colorful itulah awal mulanya kami mendesain sebuah produk sebelum akhirnya dibuat menjadi menjadi beneran jadi sebuah produk ini brand dalam cerita tentang brand dalam ini adalah brand pertama kami yang dilucurkan tadi tanggal 1 Maret 2013 konsepnya adalah rasa Indonesia dan cerita Indonesia posisinya sebagai oleh-oleh target marketnya sebagai untuk wisatawan yang nyatakan keco harganya kami menganalisa bahwa berapa banyak kami menganalisa sebetulnya dengan cara melihat berapa banyak atau berapa jumlah belanja satu orang di sebuah toko oleh-oleh itu kira-kira kemudian dibagi menjadi berapa banyak oleh-olehnya misal kita bisa melihat kalau kita wisatawan mampir ke Bapia 25 itu mereka akan membeli berapa box dan itu mendapatkan berapa pieces dibagi per pieces itu kita bisa menghitung kira-kira oh satu orang akan mengeluarkan uang atau merasa pantas untuk mengeluarkan uang sebanyak itu sebagai sebuah oleh-oleh nah itu yang kemudian kami pakai sebagai ancar-ancar untuk memasukkan harga untuk memasukkan harga konsep yang dalam tadi kami menggabungkan antara cerita dan rasa Indonesia jadi packaging yang dalam itu selalu bercerita tentang budaya Jogja dan Indonesia ada yang kemasannya batik ada yang wayang ada yang berkotok raton ada yang tempat-tempat wisatanya Jogja dan lain sebagainya dan semuanya diceritakan dalam dua bahasa di belakangnya baik dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris karena kita tahu Jogja itu tidak hanya ramai turis domestik tapi juga tamu asing jadi kami berharap bahwa orang-orang yang dari luar Indonesia pun bisa memahami atau bisa mendapatkan cerita tentang Indonesia dengan packaging yang seperti ini dengan kemasan seperti ini kemasannya pun kami desain untuk lebih lebih pop lebih mudah diterima sehingga kemudian orang akan lebih mudah untuk membeli tertarik untuk membeli jadi kita bisa bayangkan jika kemudian jadi kami waktu itu membayangkannya gini jika kita masuk ke sebuah toko dan kemudian ada satu rak isinya coklat semua lalu kemudian coklat kami ada di situ kira-kira gimana caranya untuk bisa membuat kemasan yang akan menarik perhatian dalam waktu minimal tiga detik awal kenapa harus tiga detik karena itu akan memastikan bahwa orang akan menengok ke produk kita sebelum akhirnya memilih untuk membeli apakah membeli atau tidak itu ada next step-nya ada pertimbangan lain setelah itu tapi paling tidak mencuri perhatian selama tiga detik awal atau bahkan satu dua detik awal itu menjadi penting maka kemudian desain packaging itu menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan karena ini akan membuat orang untuk tertarik untuk membeli satu step pertama yang harus diawali untuk menarik orang untuk membeli adalah packaging yang baik sebelum akhirnya orang membaca melihat memegang mendapatkan experience sebelum memutuskan membeli inovasi kami ada bermacam-macam salah satunya adalah dengan yogurt dan buah ini yang terakhir lalu kemudian kita juga tempoh hari membuat seasonal jadi kami hanya membuat produk-produk yang hanya keluar dalam satu bulan limited edition yang kalau sudah habis ini tujuannya adalah untuk memancing keinginan dari konsumen keinginan tahuan dari konsumen membuat rasa penasaran lalu kami juga mengeluarkan produk-produk periode-periode tertentu natal lalu kemudian ada Jogja Istimewa valentine ada lebaran dan lain sebagainya kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membuatkan coklat maksudnya kami yang membuat coklat membuatkan coklat mereka menggunakan brandnya masing-masing itu juga kami lakukan nah ini potensi bahwa Indonesia ini sebetulnya besar sekali jumlah penduduknya dan gara-gara pandemi sebelumnya tapi sebelum pandemi pun sudah mulai sudah mulai trendnya sudah mulai kelihatan bahwa masyarakat Indonesia mulai lebih suka atau lebih memilih untuk produk-produk lokal kecenderungan untuk mengkonsumisi produk lokal itu makin meningkat lalu kemudian ada trend produk makanan sehat apalagi dengan adanya pandemi produk makanan sehat itu semakin meningkat jadi kalau kita melihat teman-teman juga pasti tahu berapa banyak permintaan akan jahe merah yang sekarang harus dipasok ke Jakarta berapa banyak produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan yang kini masuk ke Jakarta jamu wedang uwah dan lain sebagainya banyak yang masuk ke kota-kota besar gara-gara pandemi lalu kemudian ada trend juga bahwa konsumsi orang Indonesia dengan adanya pandemi lagi konsumsi coklat di Indonesia kemudian orang mulai memilih untuk mengkonsumsi coklat yang rendah pula lalu kemudian ada peluang keempat adalah bintubar atau coklat yang dibuat dari biji petani ini punya kecenderungan meningkat secara trend di negara luar sebagai market ada empat kesempatan yang kemudian membuat kami bisa membuat produk yang disebut dengan bone beans saya lupa cerita jadi kalau dalam itu awalnya bukan dibuat dari biji petani dalam yang kita ceritakan di awal tadi sebagai brand pertama kami itu produk yang dibuat dengan menggunakan coklat dari pabrikan bahan baku pabrikan kenapa harus demikian karena untuk membuat coklat dari biji itu ternyata prosesnya tidak mudah nah cara paling efisien waktu itu untuk membuat coklat adalah membeli produk setengah jadi dari pabrik kemudian kami olah menjadi sebuah produk lalu kemudian kami beri packaging yang menarik lalu kami jual ke pasar itu bagaimana kami memulai bisnis ini secara sederhana saja along the way dengan berjalannya waktu kemudian kami ketemu dengan beberapa konsep yang bisa kita evaluasi lebih lanjut nah ini kayaknya saya salah presentasi tempatnya harusnya tadi itu kebelakangan oke saya cerita brand ketiga dulu sebelum nanti saya cerita tentang bond beans jadi ini brand ketiga sebetulnya brand kita kami adalah uwi coklat uwi coklat ini adalah coklat yang kami desain khusus untuk perempuan kenapa karena kami kemudian melihat bahwa perempuan itu suka dengan produk-produk yang lucu dan coklat itu arat kaitannya dengan perempuan tapi kalau kami menggunakan brand dalam itu kita akan susah untuk masuk ke pasar yang lebih luas selain pasar oleh-oleh itu kami alami ketika kami harus pameran di beberapa kota dan kemudian kami tawarkan agak susah untuk menawarkan brand dalam karena selain pronunciation-nya atau pengucapannya sulit konsep oleh-olehnya ini terlalu lekat dengan Jogja sehingga kemudian agak susah untuk menawarkan ini di sebuah kota yang tidak ada hubungannya dengan Jogja contoh ke Jakarta membawa brand dalam sebagai sebuah produk yang bisa dimati secara harian agak susah ketika kita harus masuk ke pasar Jakarta kemudian kami mendesain produk kuih coklat ini dimana ini spesifik untuk perempuan ini sebenarnya rasanya mirip dengan dalam jadi kami di dalam punya rasa buah dan yogurt nah ini kemudian kami buat produknya sama sebetulnya rasanya hanya packagingnya kami ubah khusus untuk perempuan jadi rasa-rasa yang dipilih juga lebih fresh rasa buah yang lebih ringan untuk dinikmati oleh perempuan-perempuan yang membutuhkan asupan gula kira-kira kira-kira begitu ya jadi kalau cowok akan merasa lebih ganteng kalau merokok kita punya ide bahwa cewek akan merasa lebih cantik kalau sudah makan coklat kira-kira demikian konsepnya brand keempat ini yang kami sebut dengan Cobio tadi yang saya ceritakan ini adalah kolaborasi dengan Ustaz Kejah Mada yang memasukkan probiotik ke dalam bentuk coklat kenapa harus dalam bentuk coklat karena probiotik yang ada di pasaran saat ini bentuknya liquid liquid itu punya keterbatasan kalau kita mau distribusi jadi misal kita bikin produk probiotik cairan lalu mau dikirim ke dari Jogja ke Medan itu agak susah karena kemudian tidak banyak pengiriman yang mau lalu kalau pun mau itu akan susah memastikan bahwa probiotiknya masih akan hidup sampai di Medan kenapa karena untuk membuat probiotik ini tetap sehat tetap hidup itu dia harus disimpan dalam suhu dingin jadi sudahlah dalam bentuk cair itu susah didistribusikan lalu kemudian membuat probiotiknya tetap hidup harus menggunakan pendingin otomatis secara distribusi kosnya cukup tinggi atau biayanya cukup tinggi menggunakan coklat itu akan memperbaiki keseluruhan tadi karena coklat lebih mudah distribusikan dan coklat ini tidak harus dalam suhu rendah untuk menjaga probiotiknya tetap hidup dengan suhu kamar dia masih tetap hidup jadi ini yang membuat kemudian kami membuat produk cowbio ini nah ini harusnya tadi cerita tentang biji kakao petani tiga brand yang di depan itu kami ceritakan itu dibuat dari biji dengan bahan baku dari pabrik dengan alasan kemudahan dalam proses produksi dan untuk bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau untuk konsumen lalu kemudian kami suatu hari tahun 2014 itu kami ketemu satu kelompok tani satu kelompok tani yang dikumpulkan oleh dinas kooperasi lalu waktu itu kami diminta untuk bercerita tentang bagaimana berinovasi tentang coklat di hadapan para petani satu hal yang sebetulnya tidak nyambung karena ketika kami membuat coklat kami tidak menggunakan bahan baku dari petani dan benar ketika diajar tersebut satu pertanyaan dari petani dari gunung kidul itu sederhana mas jendangan itu kan bikin coklat ini jepang kok gak bikin dari biji kakao petani dekat sini aja dari kami kan kami cuma dekat 45 menit dari tempat jendangan sebentar ya pak saya diem agak lama Pak saya dikasih waktu ya saya tak belajar dulu soalnya kalau membuat coklat dari biji itu agak susah butuh waktu setahun sebelum kami bisa membuat coklat dari biji petani karena setahu saya sebagai seorang lulus dengan teknologi tangan membuat coklat itu prosesnya susah dan alatnya mahal butuh alat-alat yang nilai investasinya miliaran sebelum saya bisa membuat coklat dari biji petani makanya waktu itu tidak banyak orang atau hampir tidak ada orang yang membuat biji coklat membuat coklat dari biji kakao petani karena prosesnya mahal repot dan itu utama mahal pada sisi investasi butuh waktu setahun sebelum kami saya ketemu dengan gerakan atau movement yang namanya Bintu Bar Coklat ini kayaknya dilalah dilalah karena kemudian gerakan ini itu sebetulnya dimulai oleh dua orang gila yang lulusan teknik di Amerika mereka bikin coklat dari biji kakao yang mereka peroleh dari petani dan mereka bandrek mesin-mesin yang seharusnya tidak dipakai untuk membuat coklat tapi akhirnya ternyata bisa dibuat pakai untuk membuat coklat contoh mesinnya adalah yang namanya white grinder jadi white grinder ini alat untuk menghancurkan biji kakao dan gula menyatukannya sampai partikelnya itu ukurannya 20-25 mikron buat teman-teman aja bayangin tepung terigu itu ukurannya tepung terigu yang paling halus itu ukurannya 150 mikron partikelnya kita harus lebih kecil dari itu seperlimanya jadi 20-25 mikron itu supaya kemudian partikelnya itu tidak bisa dirasakan lagi di lidah saking halusnya harus segitu harus 20-25 mikron alat untuk membuat itu ada enggak waktu itu enggak ada apakah blender bisa dipakai tidak bisa karena blender hanya akan membuat itu maksimal pada 150 atau bahkan 250 mikron tidak bisa halus tidak sehalus yang kami harapkan yang akhirnya kami pakai sebagai alat untuk menghancurkan biji kakao itu itu adalah namanya white grinder white grinder ini adalah alat untuk membuat bumbu kari kalau di India jadi di India itu ada alat untuk karena mereka suka membuat kari mereka punya alat kulekan tapi yang menggunakan motor menggunakan mesin jadi mereka bisa menghaluskan apapun sampai halus sekali termasuk bumbu kari alatnya prinsipnya sebetulnya sama kayak kulekan tapi ini menggunakan motor nah alat ini yang kemudian kita pakai untuk membuat coklat karena dia bisa dijalankan sampai 48 sampai bahkan 60 jam tanpa henti dan untuk membuat coklat sampai ukuran partikelnya 20 sampai 25 mikron itu kami harus menjalankan mesin tersebut 48 jam non-stop itu yang kemudian kami pakai sebagai alat untuk membuat coklat pertama kali namanya Bond Beans brand kedua kami namanya Bond Beans ini adalah coklat yang dibuat dari biji kakao petani posisinya salah satunya sebagai social impact coklat kenapa? karena waktu itu ketika kami awalnya memulai itu kita melihat problematikanya di petani adalah biji kakao ini dibeli dengan sangat murah karena dibeli murah lalu petani tidak mau melakukan pasca panen yang baik atau kayak lingkaran setan petani tidak membuat pasca panen yang tidak baik sehingga kemudian dibelinya dengan murah begitu aja bulat lalu kami menawarkan sebuah tawaran petani pak mau gak dengan SOP yang kami buatkan bapak buat buat olah biji kakaonya menjadi seperti yang kami inginkan dan standar yang kami inginkan wah mau mas tapi harganya gimana bapak mintanya berapa kita obrol akhirnya kemudian kita ketemu dengan harga dimana petani happy kami happy yaitu tiga kali lipat dari harga yang tawarkan oleh tengkolak sampai sekarang kami masih membeli dengan harga tersebut jadi dengan tiga kali harga tengkolak itu kemudian petani bisa happy dengan harga kakaonya karena itu lebih tinggi dibandingkan harga pokok produksi mereka kami happy karena kami bisa mendapatkan biji kakao yang sesuai dengan SOP jadi dengan menggunakan SOP itu kami bisa mendapatkan coklat atau biji kakao yang kualitasnya sesuai untuk dibuat jadi coklat yang enak konsepnya begini jadi kalau bond beans tadi kita akan menceritakan siapa petaninya prosesnya gimana apa yang jadi latar belakangnya ketika kami membuat coklat tersebut kondisi lingkungan kondisi alam kondisi keluarga petani juga kami sebutkan dan bagaimana ini bisa berimpak pada banyak orang konsepnya adalah traceability transporansi social impact coklat nah ini yang kemudian kami lakukan dengan bond beans yaitu kami bekerjasama dengan petani saat ini yang lebih oling banyak adalah di gunung kidul yang karena masih dekat kami juga bekerjasama dengan beberapa petani di Bengkulu dan di Papua tapi tidak secara reguler karena mereka hanya akan menjual pada musim panen saja kalau di gunung kidul lumayan dekat jadi kita masih bisa hampir bulanan kami ke sana kami juga mempunyai SOP pendampingan SOP untuk pasca panen untuk meningkatkan kualitas lalu kemudian kami juga mendukung para petani untuk melakukan proses agroforestry jadi kami belajar bahwa dengan menggunakan konsep agroforestry agroforestry itu ideanya adalah untuk membuat supaya lingkungan yang ada di sekitar tebun kakao itu seperti kita berada di hutan dengan menggunakan konsep agroforestry ini itu tersebut memberikan impact kepada flavor at the end pada akhirnya akan meningkatkan flavor menjadi lebih kaya kami juga memberikan pendampingan kepada beberapa ibu-ibu petani kelompok PKK di sana untuk membuat produk yang sesuai dengan kebutuhannya yang ada di pasar lokal ini adalah sebuah sebuah hal yang kami lakukan karena kami melihat petani itu banyak mendapatkan bantuan mesin dan alat tapi marketnya tidak pernah dipikirin sehingga kemudian alat itu jadi mangkrak karena tidak pernah ada tidak pernah ada rencana yang jelas kalau bikin produk itu terus kemudian jualnya di mana kami mendampingi ibu-ibu ini untuk membuat produk yang kemudian bisa diproduksi dan kemudian dikonsumsi secara sederhana di lingkungan mereka contoh kakao itu sebetulnya bisa dipakai untuk menggantikan kacang tanah lalu kemudian kami mengajari ibu-ibu ini untuk membuat ampian coklat atau ampian kakao jadi ampiannya kakaonya itu cukup disangrai lalu kemudian dipecah diambil inti ucinya dan 50% dari kacang itu digantikan dengan biji kakao sesederhana itu saja dan kemudian ampian ini satu bisa dijual kedua kalau ada acara RT atau RW atau kelurahan atau mana pun itu bisa disajikan sehingga kemudian tidak terlalu berjarak dengan kehidupan masyarakat aneka olahan yang lainnya pun juga kami ajarkan tapi yang kira-kira tidak terlalu jauh dengan kehidupan masyarakat karena petani itu juga mendapatkan alat untuk membuat coklat coklat bar di Gunung Kidul untuk membuat coklat bar itu apakah memimpinkan? mungkin tapi penjualnya bagaimana? itu PR banget karena Gunung Kidul itu panas menyimpannya itu membutuhkan kulkas itu tambahan pos lagi tambahan biaya lagi yang harusnya tidak perlu jika kemudian alat produknya itu bisa didesain yang lebih pas dengan kondisi masyarakat yang ada itu itu kalau menurut kami ini penghargaan terakhir yang kami peroleh jadi akhir tahun 2020 kemarin kami mendapatkan penghargaan Asia Korea Excellent Design Award untuk produk Bond Bean kita akan ngomongin tentang pasca panen tapi ini masih tentang kakao jadi kakao itu kalau teman-teman melihat yang di gambar sebelah kiri itu warnanya ada macam-macam ada yang merah ada yang kuning ada yang hijau kenapa demikian? itu karena ternyata kakao itu berasal dari penotype yang berbeda jadi secara morfologi itu pun berbeda di Indonesia itu ada banyak sekali jenis kakao ada banyak varietas kakao kemudian teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kanan jika kita membelah biji kakao ini salah satu jenis varietas kakao yang ada di Indonesia ini MCC 01 yang saya belah di sebelah kanan itu dari satu buah saja satu pot satu buah kakao itu kalau kita belah itu warnanya bisa berbeda-beda mulai dari ungu tua ungu muda sampai putih 95% kakao yang ada di Indonesia itu bijinya itu bijinya warnanya ungu tua hanya 5% atau bahkan kurang dari 5% biji kakao di Indonesia warnanya putih putih itu kalau kemudian kita menyebutnya albino saking langkahnya itu kemudian dicari di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia biji kakao yang warnanya putih itu juga dicari di seluruh dunia varian ini saking langkahnya itu harganya bisa 10 kali lipat dari yang ada di pasaran Indonesia punya enggak yang satu biji satu pot itu satu satu buah itu warnanya putih semua ada nama terkenalnya adalah Lightbreaking Criolo itu adanya di Jawa Timur itu pasarnya hanya untuk ekspor susah mendapatkan di Indonesia karena kemudian hanya di ekspor ke Eropa yang punya adalah PTPN 12 hanya ada 3 kebun yang punya Criolo di PTPN 12 itu tadi cerita tentang buah kakao lalu kemudian pasca panen dari tadi saya ngomongin pasca panen sebetulnya pasca panen untuk kakao itu apa sih pasca panen di kakao itu sebetulnya cuma dua yaitu fermentasi dan pengeringan kenapa harus di fermentasi karena fermentasi itu tujuannya untuk mendapatkan calon rasa atau prekursor rasa yang akan didevelop nantinya ketika kita memanggang kakao atau merosting kakao dan proses lanjutannya kalau tidak di fermentasi maka coklat itu rasanya hanya akan pahit saja hanya plain bitter tanpa dimensi tanpa ada aroma lain tanpa ada keunikan yang lain kalau kemudian hanya bitter saja hanya pahit saja coklat itu hanya bagus jika dibuat menjadi milk coklat atau dengan tambahan gula yang banyak baru itu akan bisa dinikmati sama seperti kopi kopi yang kualitasnya bagus itu kita akan tahu rasanya itu tidak hanya pahit saja tapi ada layer-layer lagi ada rasa-rasa yang muncul bersama dengan pahitnya kalau kopi yang tidak terlalu bagus yang pasti penennya asal-asalan maka untuk membuat itu menjadi lebih enak mau tidak mau harus ditambahkan gula atau suku tapi jika kopinya bagus kopi pahit saja cukup sama persis dengan kakao pada hal yang tersebut lalu kemudian bagaimana fermentasi itu dilakukan jadi fermentasi itu pentingnya kuncinya ada di box ini jadi ini adalah box yang dipakai untuk fermentasi yang sebelah kiri itu kita bisa melihat itu fermentasi kalau dilakukan secara serius secara serius jadi boxnya ada 4 1, 2, 3, 4 kenapa harus ada 4? karena dia nanti harus dibolak-balik jadi kemudian untuk memudahkan proses membolak-balikannya itu cukup dibuka satu tutup kayu di atas lalu kemudian diluncurkan ke bawah nah itu kemudian sudah teraduk lalu kemudian harus menggunakan penutup berupa daun dalam hal ini yang sering dipakai adalah daun pisang tapi kalau di Afrika di Ghana dan Ivory Coast di pantai Gading banyak daun-daun lain yang dipakai bisa daun pakis yang besar itu juga dipakai lalu bagaimana kalau tidak punya box sebesar itu atau sebanyak itu kalau tidak punya 4 gimana? satu pun tidak masalah tapi kemudian pada proses pengadukannya harus diaduk-aduk dengan sangat serius menggunakan sepop dari kayu atau sepop dari apapun bentuknya sepop itu setiap butirnya butir kakao itu harus ketemu oksigen kenapa harus ketemu oksigen? kita lihat jadi ini proses yang terjadi ketika fermentasi berlangsung jadi kakao itu kalau teman-teman lihat tadi itu ada putih-putihnya gitu ya di depan yang kayak kalau teman-teman ngincipin itu rasanya kayak manis-manisnya sirsat gitu ya itu sebetulnya pulp namanya pulp itu dipakai untuk menghasilkan etanol jadi pada proses awal fermentasi itu dilakukan selama minimal sekitar 4-5 hari rata-rata pada 2 hari pertama itu ada proses acidifikasi atau pengasaman dimana kemudian awalnya adalah pulp yang mengandung gula itu diubah menjadi etanol dahulu prosesnya anaerob jadi kemudian harus ditutup menggunakan jadi boxnya tadi harus ditutup menggunakan daun dan karonggoni sedikit anaerob lalu kemudian dalam proses itu sama seperti kalau kita membuat tape itu dia akan melakukan fermentasi mengubah gula menjadi etanol nah itu akan membuka prosesnya menggembungkan inti bijinya bijinya tadi akan swelling membesar gitu etanol itu akan berubah kemudian pada hari ketiga dia akan berubah menjadi asam asetat yang akan masuk ke dalam bijinya yang akan kemudian asam asetat ini akan mengubah komposisi di dalam dinding salnya akan dipecah-pecah sehingga kemudian substrat flavornya ini saling ketemu gitu pada hari ketiga pada hari ke dan ini proses asidifikasinya ini itu untuk mengubah etanol menjadi asam asetat itu harus menggunakan oksigen maka kemudian harus digolak-balik harus diaduk-aduk baru kemudian hari kelima itu ada proses dari asam asetat menjadi asam laktar yang kemudian ini akan mengubah flavornya keseluruhan sampai menjadi berwarna menjadi kecoklatan yang tadinya warnanya ungu kemudian menjadi coklat itu ya karena asam asetatat ini kira-kira yang prosesnya yang terjadi kalau dalam fermentasi jadi gula tadi ketemu dengan jadi kalau dalam fermentasi kakau itu ada tiga proses sebetulnya ada proses gula dari pok ketemu dengan ragi di awal selama dua hari lalu kemudian menjadi alkohol etil alkohol yang kemudian karena etil alkohol ini meningkat menaikkan suku maka yeast-nya atau raginya tadi mati ratinya mati kemudian berubah etil alkohol ini akan berubah ketemu dengan bakteri asam asetat kemudian mengubah menjadi asam asetat ini suhunya naik lagi jadi dari proses fermentasi itu akan menaikkan suhu sampai sekitar 50 jadi nanti kalau hari ke 3, 4, 5 itu kalau tangan masuk ke dalam itu lumayan panas gitu kemudian asam asetat ini akan masuk ke dalam inti biji yang mengubah keseluruhan dari bijinya jadi memecahkan struktur selnya lalu kemudian membunuh embryonya jadi kalau kakao yang sudah di fermentasi itu kalau ditanam tidak akan bisa tumbuh dan lain sebagainya yang ini akan mengubah akhirnya akan membuat coklat mempunyai flavor tertentu seperti yang kita inginkan kita bisa bermain dengan banyak hal di proses fermentasi ini ketika saya belajar di Belgia ini kita bisa menggunakan banyak banyak tambahan kita bisa tambahkan ragi itu kita bisa tambahkan baik ragi dari ragi untuk roti ragi untuk bir ragi untuk apapun kita bisa masukkan asam asetat pun bisa kita kita ubah kita ganti sehingga kemudian akan mendevelop flavor tertentu lalu kemudian setelah fermentasi selah dilakukan selama 5 hari lalu akan dilakukan pengeringan proses pengeringannya itu ada yang sederhana menggunakan pinggir jalan ditaruh di jalan saja ini banyak dilakukan di Indonesia sehingga kemudian biji kataunya banyak yang hancur dan berantakan lalu kemudian ada yang menggunakan rak-rak seperti ini biasa di bawah sinar matahari langsung ini saya lihat sendiri di Filipina ini banyak juga dilakukan di Indonesia juga banyak dilakukan di Sumatera menggunakan pola-pola demikian atau yang keren pakai rumah pengering rumah pengering ini agak cukup mahal biayanya tapi ini bisa memastikan bahwa biji kataunya akan mempunyai konsistensi yang sama karena pengeringan itu juga masih akan mendevelop lebih lanjut untuk urusan flavor oke ini harusnya video lagi tapi saya skip aja deh ini cerita tentang kolaborasi jadi ketika kemudian dengan kami membuat coklat kemudian kami bisa melakukan kolaborasi dengan beberapa teman yaitu salah satunya adalah posat coklat Singapura dimana kami mengirimkan biji kakau kami dari Singapura yang kemudian diubah menjadi coklat oleh mereka mereka juga artisan coklat seperti kami lalu kemudian bisa masuk ke National Gallery Museum di Singapura yang dibuat oleh posat coklat dan temukan filosofi kopi dengan macamu dan membuat produk kolaborasi dengan Macaco nah ini yang kemudian penting mungkin buat teman-teman untuk sederhana informasi saja jadi ada perubahan besar ketika kemudian konsumen mengenal internet dulu kita mengenal secara tradisional itu konsumen itu punya pola yang disebut dengan AIDA awareness, interest, desire, and action ini adalah pola-pola yang kita lihat ketika dulu iklan itu hanya satu arah jadi iklan di surat kabar iklan di televisi, iklan di radio itu konsepnya adalah memberitahukan seada sebuah produk menciptakan sebuah awareness lalu iklan-iklan itu dibangun untuk membuat supaya konsumen tertarik untuk membeli ada interest lalu kemudian dibuat supaya mereka menuju ke toko sehingga mempunyai keinginan untuk membeli ada desire akhirnya membeli action dengan membeli nah ini pola-pola yang dilakukan zaman dulu seperti ini jadi arahnya itu hanya satu garis lurus menciptakan awareness pengetahuan tentang sebuah produk lalu ada keinginan keinginan untuk mencari tahu mencari produk tersebut lalu keinginan untuk membeli dan terakhir membeli dan selesai tapi dengan adanya internet apalagi sekarang dengan adanya social media proses awareness interest itu dibangun menggunakan social media lalu kalau teman-teman melihat terutama kalau teman-teman putri itu melihat di Shopee itu ada proses yang namanya search jadi sebelum memastikan kita membeli sebuah produk mereka akan melihat dulu komentarnya apa kualitasnya gimana seluruhnya bintang berapa itu dilakukan search ini menjadi penting untuk teman-teman yang melihat social media berapa banyak endorse yang dilakukan karena endorse itu bertujuan untuk membuat konsumen melakukan proses search dengan lebih cepat lebih sederhana jadi faktanya langsung ditaruh di depan muka itu namanya proses search menggunakan endorser lalu setelah kemudian melakukan search apa yang dilakukan adalah action untuk membeli apakah setelah action kemudian selesai ternyata tidak karena action mereka kalau di Shopee setelah action teman-teman sudah membeli mereka teman-teman akan diminta untuk membuat review apakah teman-teman menyukai produk tersebut apakah share-nya bagus packaging-nya dan sungai semua diminta bahkan di foto dan kemudian di share dan share-nya dari teman-teman yang sudah melakukan review akan masuk ke dalam sistem search yang dilakukan oleh konsumen berikutnya dan ini dilakukan berulang-ulang demikian terus saling memberikan ikutan itu adalah pola-pola pemasaran yang dilakukan saat ini oleh menggunakan sosial media dan ini akan membesar ke depan-depannya karena pola sosial media seperti sekarang sudah menjadi hal yang wajar atau umum jadi kemudian kalau kita tidak mengguti pola ini kayaknya kita yang akan kesulitan sendiri untuk memasarkan produk kita maka kemudian Cokok Dalam mempunyai semua sosial media jadi sosial media kami itu ada Cokok Dalam punya sendiri Bond Beans punya sendiri ICUI juga punya sendiri Tanda Hati punya sendiri walaupun harus di-freeze lalu kemudian Chobio juga punya sendiri setiap brand yang kami punya maka mempunyai akunnya sendiri-sendiri dimana kemudian kami menyampaikan informasi tentang produk kami juga melakukan kontennya itu kemudian berusaha dibuat sesuai dengan konsumen juga gitu ya kayak bagaimana kami membuat bagaimana melakukan pembuatan dark coklat brownies gitu ya kolaborasi dengan tempoh hari dengan muratabi terus kemudian kami juga membuka kolaborasi untuk teman-teman yang ingin membuat produk coklat pengen punya brand coklat tapi gak punya production facility ya kami buatin coklatnya brandnya boleh pakai brand kamu gitu itu kolaborasi-kolaborasi yang kami lakukan lalu kemudian yang terbaru yang ini sedang sedang hangat-hangatnya isunya adalah instagram shopping jadi instagram sekarang mengeluarkan fasilitas dimana yang namanya instagram shopping jadi kita bisa memasukkan katalog produk ke dalam instagram saat ini kalau kita mengklik jadi kalau kemudian ada foto gitu ya kemudian kita bisa men-tag produknya itu ada di ada di katalog kita tapi kalau kita mengklik ini ini kita masih harus mencidiakan tempat belanjanya lagi jadi kemudian kita harus menyiapkan website atau kalau punya di marketplace ya kita akan linkan shopping ini katalog ini ke marketplace tapi ke depannya sepertinya instagram dan facebook ini akan membuat sistem pembayaran sendiri termasuk mata uangnya sehingga kemudian teman-teman kalau kemudian menggunakan instagram shopping itu seperti tidak harus keluar dari instagram jadi beli produk langsung klik-klik-klik-klik bayar barang dikirim buat kita sebagai penjual itu menyenangkan karena sekali tagging kemudian orang kita bisa langsung menjual tapi ini akan menjadi ancaman juga buat marketplace nah kapan kah itu akan terjadi saya tidak tahu tapi justas-justasnya sudah cukup banyak keluarnya kami punya website untuk semua brand lalu kemudian kami juga mencatat semua feedback yang diberikan oleh konsumen karena buat kami penting mencatat feedback dari setiap konsumen untuk mengetahui sebetulnya konsumen itu apa yang diperlukan apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai kami ada di marketplace banyak di hampir semua marketplace kami ada termasuk Shopee ini kayaknya Shopee belum masuk dan kemudian terutama karena Shopee juga kami bisa masuk ke beberapa negara untuk ekspor yaitu Singapura Malaysia dan Philippines di mana mereka ini negara-negara ini adalah mereka punya cabang Shopee Mall jadi Shopee itu ada satu platform lagi namanya Shopee Mall kalau kemudian teman-teman bisa masuk ke Shopee Mall kemudian akan bisa masuk ke platform di Asia Tenggara terutama yaitu Malaysia, Singapura dan Philippines ini kami sudah melakukan beberapa pengiriman ke 3 negara ini lumayan pada beberapa waktu terakhir kemudian ini yang kami lakukan pada periode COVID kemarin kami melakukan sebuah gerakan waktu awal-awal COVID itu kami melakukan sebuah gerakan yang namanya tolong tim nulung jadi ketika itu waktu itu lagi rame-ramenya donasi nah sebagai seorang pembuat coklat kami kan tidak bisa mendonasikan APD karena waktu itu rame-ramenya adalah APD yang kami lakukan bisanya hanya bikin coklat maka kemudian kami membuat gerakan bagaimana teman-teman bisa berdonasi untuk kemudian donasi tersebut kami buatkan menjadi coklat yang kemudian kami sampaikan kepada gada-gada depan kesehatan teman-teman pertanaga medis teman-teman dokter dan lain sebagainya karena kami tahu coklat itu tidak hanya bisa menenangkan menyenangkan membuat hati lebih happy tapi juga sekaligus mempunyai kandungan gula yang cukup untuk recovery ketika mereka tidak sempat untuk makan tidak sempat untuk istirahat itu kami bisa membuat produk yang membuat mereka cukup recovery dengan lebih cepat lebih nyaman itu sempat kami lakukan selama tiga bulan di awal lalu kami juga bekerja sama dengan beberapa teman-teman untuk melakukan aneka kolaborasi lainnya kami juga banyak mengisi bukan saya ini lebih banyak istri saya yang isinya terutama untuk masa marketing dan perempuan ini karena pada periode pandemi ini yang sangat berdampak pada situasi ekonomi adalah perempuan perempuan itu kayak punya beban dua kali lipat lebih besar dibandingkan laki-laki untuk ketika periode pandemi seperti ini ini yang kemudian saya cuma bagi yang bikin bikin bantu-bantu bikin desainnya istri saya yang isi lebih banyak termasuk kemudian bekerja sama dengan WhatsApp asiatan darah untuk bikin program Go Digital WhatsApp pelatihan yang dilakukan di kalau tidak salah lima daerah untuk mengenalkan tentang WhatsApp katalog demikian yang bisa saya sampaikan kita ngobrol aja habis ini saya juga sudah haus ini kayaknya saya harus minum sebelum teman-teman nanti bisa tanya supaya saya enggak seret saya kembalikan ke moderator Mas Purwanto silahkan oke terima kasih materinya sangat menarik sekali sepertinya kalau mau diceritakan semua waktunya enggak akan cukup Mas Judah saya jadi nolak ini enggak sempat ngomong nolak tentu sangat menarik banyak rangkaian pengalaman dari jalan-teman dari yang mulai dari awal melakukan riset kemudian sampai hari ini nah itu bisa menjadi pengalaman berharga untuk di-share di teman-teman yang lain nah kepada teman-teman peserta peserta diskusi yang ingin bertanya silahkan ngasih quote silahkan memberikan lambayan atau di ketik di kolom chat nah sambil menunggu Mas yang lain Mas nah ini yang paling menarik sebenarnya persoalan edukasi jadi yang masih sudah lakukan ini kan bukan hanya melakukan edukasi itu di petani di level petani tapi lakukan edukasi itu di level konsumen jadi dua sisi itu dari mulai produsen di petaninya petani kakao kemudian di konsumen sebagai end user nah itu ada saling edukasi sehingga nyambung antara di sisi lulu dan sisi konsumen nah ini kan tentu pekerjaan yang tidak mudah karena selain ngurusi manajemen bisnis sendiri tapi harus melakukan edukasi di petaninya kemudian di konsumennya nah ini pekerjaan rangkap yang harus dilakukan beriringan dengan seluruh persoalan yang dihadapi di bisnis biasa sehari-hari nah itu tentunya itu kan nilai ya value value yang dipegang oleh tiap bisnis itu beda-beda nah itu satu hal kemudian satu hal lagi persoalan mengedukasi konsumen ini kan tugas yang sebenarnya udah banyak didiskusikan orang tapi tidak banyak yang melakukan melakukan edukasi terhadap konsumen mulai dari ya karena harus meluarkan kos lagi kan diubankan kosnya lagi nah itu mulai dari edukasi terhadap kualitas makanan kemudian edukasi terhadap lingkungan edukasi terhadap kondisi petani produsennya dan macam-macam nah sementara kan tren di beberapa negara maju edukasi terhadap konsumennya sudah mulai tumbuh di kita ini sebenarnya ada tren mengarah ke sana tapi yang empowering untuk melakukan edukasi itu tidak banyak biar nah ada beberapa upaya nah itu yang digandingkan dengan bisnis proses di masing-masing usaha nah saya pernah mendengar cerita menarik mas benar menariknya itu saya pernah bertemu dengan beberapa kooperasi konsumen di Taiwan nah mereka ini membangun kooperasi konsumen tapi yang anggotanya itu mendirikan kooperasi itu punya kesepamatan yang sama atau sudah konsumen yang sudah teredukasi mendirikan itu kemudian itu semakin membesar dan konsumen yang sudah teredukasi berkooperasi akhirnya mereka mulai bergerak ke bulunya untuk membangun suplai kebutuhan produk-produk dan pangan mereka kebutuhan pangannya akhirnya memang bergeraknya itu dari konsumen kalau seperti kondisi di sekarang kebanyakan petani kita kalau untuk diharapkan petaninya yang melakukan edukasi ke konsumen itu kan butuh effort yang keras karena petaninya sendiri juga produsennya sendiri butuh edukasi itu mana yang penting duluan dilakukan apakah edukasi terhadap konsumennya karena mas Yudha tadi sampaikan market itu harus pasar itu harus dijawab di awal sebelum kita menghasilkan produk produksi produk kemudian itu dulu mas terus ada pertanyaan ini dari chat sekalian nah dalam bangun dari pertanyaan soal dalam membangun brand dan menentukan produk apakah dibantu pihak lain dan kenapa membuat produk coklat yang bukan yang lain membuat produk coklat bukan yang lain ini soal brand mas apakah coklat dalamnya itu melakukan membranding brandnya itu secara sendiri atau ada konsultan kemudian kenapa pilihannya itu yang dipilih adalah produk coklat itu dulu mas disambung masalah konsumen pendidikan apa namanya edukasi kepada konsumen itu kalau yang kami lakukan ini hanya mungkin saya cuma bisa sharing apa yang kami lakukan di dalam mungkin tidak akan selalu bisa aplikatif di perusahaan yang lain atau di bisnis yang lain tapi kami bisa ceritakan prosesnya proses yang di dalam itu awalnya kami tidak langsung membuat produk yang homebins tadi jadi yang kami lakukan di awal justru membuat produk-produk populer produk-produk yang mudah diterima masyarakat itu agak 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 bertentangan itu agak agak repot di awal karena saya sebagai seorang perusahaan teknologi pangan itu punya idealisme tertentu untuk membuat sebuah produk lalu kemudian istri saya sebagai seorang marketing dan seorang manajemen itu juga punya pertimbangan tertentu dalam membuat produk itu kami ributnya dua bulan sebelum kami memutuskan untuk membuat produk oh kita harus bikin produk seperti ini itu kami harus bernegosiasi tentang konsep produk dimana kemudian idealisme saya bisa sesuai istri saya juga sebagai seorang marketing bisa menjual produk itu menjadi produk yang laku dijual karena kalau jadi awal pertanyaannya itu sederhana apa sih definisi produk yang baik menurut kami berdua dan itu ternyata berbeda menurut saya sebagai seorang lulusan teknologi pangan tentu membuat produk yang bagus adalah bahan bakunya harus bagus prosesnya harus benar memberikan manfaat terbaik untuk konsumen itu semua prinsip yang dilakukan oleh pembuat produknya tapi kemudian buat istri saya kalau menggunakan konsep tersebut harga jualnya pasti tinggi buat istri saya sebagai seorang marketing produk yang baik adalah produk yang dibeli oleh konsumen maka menyatukan dua konsep tersebut itu butuh waktu dua bulan sebelum kemudian kami bisa membuat produk yang bisa diterima oleh konsumen di awal kemudian setelah produk bisa diterima oleh konsumen kami menjadi punya beberapa konsumen yang reguler yang selalu membeli kemudian kami mulai dikenal baru setelah itu kami bisa melakukan edukasi kepada konsumen karena kami sudah punya base konsumen tanpa melakukan produk yang jika kita melakukan produk yang ideal di awal saya gak tahu bagaimana caranya apakah bisa membangun kesadaran konsumen itu di awal karena kalau dikasih kami kami membangunnya itu dari konsumen yang base-nya sudah ada di kami lalu mereka bercerita saya butuh produk yang kualitasnya lebih bagus apakah kamu bisa membuatkan atau bahkan kasusnya itu ada teman istri saya yang sudah reguler membeli produk kami lalu kemudian suatu hari bercerita ini kami sudah membuat bond beans jadi ini tahun 2015 temannya istri saya cerita ayahku habis sakit stroke oh terus gimana yang sudah mendingan alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit tapi dokter menyarankan untuk mengkonsumsi coklat oke lalu gimana aku bisa gak dibuatkan coklat yang kadar gulanya rendah seberapa banyak dokter hanya boleh hanya boleh mengkonsumsi coklat di atas 84% kami lakukan risetnya sebentar lalu kemudian ini kami bisa buatkan coklat 84% dengan gula semut yang kadar glicemic indiknya lebih rendah karena bapaknya stroke-nya karena diabetes kadar gulanya lebih rendah glicemic indiknya lebih rendah lalu kemudian ini lebih tinggi kadar kakaonya sesuai yang disarankan oleh coklat oke saya kasih ke bapak ya apakah beliau mau bersenang mencoba setelah dimakan beliau suka lalu kemudian pesen sampai sekarang reguler apakah beliau sudah sembuh alhamdulillah sudah sekarang sudah recovery apakah karena makan coklat saya tidak tahu tapi kemudian dari cerita itu yang kami ceritakan di sosial media jadi ada teman cerita membutuhkan punya problem kami solusikan lalu kemudian solusi ini kami ceritakan di sosial media lalu kemudian ternyata banyak orang yang punya problem yang sama kemudian bercerita saya juga perlu coklat seperti ini coklat yang kadar gulanya rendah yang bisa make index lebih rendah blablabla sampai hari ini orang masih membeli produk yang kemudian kami buat dengan kadar gula lebih rendah ini apakah kami melakukan edukasi kepada konsumen secara sadar atau tidak sadar saya tidak tahu tapi itu yang kami lakukan jadi kami secara tidak langsung kemudian menjelaskan kebaikan coklat bagaimana kami membuat coklat dan lain sebagainya dan kemudian orang makin mengapresiasi karena coklat ini dibeli atau dibuat dari biji kakao petani sehingga mereka juga merasa oh saya ada sumbang sihnya kepada petani plus saya mendapat produk yang lebih sehat karena saya tahu setiap petani jadi kalau dibilang bagaimana cara melakukan edukasinya saya juga tidak tahu mas kalau dilakukan dobel-double seperti mas bilang tadi saya malah baru ngerti oh ya kerjaan kami itu dobel ya buat saya sih sehari-hari biasa aja yang kami lakukan ya kami ngomong ke petani kami ngomong kepada konsumen ya seperti kami melakukan kegiatan biasanya gitu kalau kemudian ini yang tadi ya pertanyaan dari mas ini ya tapi solusi holistik Pak Rahman oh ya Pak Rahman apakah kami membangun brandnya itu dengan dibantu orang lain alhamdulillah belum kami membangun brandingnya itu sendiri sejak awal kami melakukan proses brandingnya sendiri tapi untuk mendesain produk ya kami dibantu seorang desainer untuk membuatkan produk tapi proses brandingnya itu kami lakukan sendiri kami ada tim yang memang kemudian concern di sosial media khusus untuk mengisi sosial media kami sebagai team kami dan proses branding selanjutnya selalu dilakukan oleh kami berdua baik saya dan istri saya terus kenapa membuat produk coklat bukan produk yang lain jadi sejak kuliah ini alasannya agak personal jadi kenapa coklat karena waktu kuliah itu saya belajar tentang tiga komunitas besar Indonesia yaitu teh, kopi, dan kakao lalu kemudian saya jatuh cinta dengan tiga komunitas besar ini saya sempat kerja praktek di Jawa Barat di Gedeh namanya Gunung Gedeh itu ada satu kebun teh yang luar biasa besar lalu kemudian hanya diekspor hampir 90%nya diekspor yang sisanya itu 10%nya itu hampir yang itu dijual ke Indonesia itu hampir sebetulnya sampah kalau di sana kualitasnya tidak terlalu bagus nah itu yang dibakai untuk banyak teh di Indonesia lalu kemudian dari tiga komunitas itu akhirnya saya ketemu seorang perempuan yang sekarang menjadi istri saya yang sangat suka sekali dengan coklat jadi saya belajar coklat istri saya suka coklat ya akhirnya kemudian mau gak mau saya bikin coklat kita bikin yang lain begitu Pak alasannya gak ada alasannya yang lain kenapa coklat ya galani ya kondisi lah soalnya kira-kira begitu karena ketemu jodoh ya mas eh iya nah ini ada dua pertanyaan mas nyambung yang pertama soal coklat produk probiotik itu apakah tidak merusak oke oke itu tidak merusak coklat apa yang terakhir ini soal ya ini gimmick apa ya apakah domain.com.id itu gimmicknya marketing atau apa sih beda apa oke oke saya ceritakan itu oke kalau yang coklat dengan probiotik jadi probiotik itu kalau yang ada di dalam makanan itu prosesnya bukan decomposer belum sampai pada decomposer jadi probiotik itu masih berupa sebelum decomposer jadi sifatnya adalah sebagai supply untuk memperbaiki gitu tapi belum sampai pada level untuk decomposisi dan kalau coklat yang probiotik yang dimasukkan dalam coklat itu dalam kondisi dorman jadi dia dalam kondisi tidur kenapa kemudian masukkan ke dalam coklat dan bisa disimpan pada suhu ruang karena ketika kita memasukkan kita mempunyai proses dimana membuat probiotik itu menjadi posisinya dorman tertidur jadi kita masukkan ke dalam coklat itu mereka dalam kondisi tidur tidak menjadi aktif kalau yang ada dalam bentuk liquid itu sudah aktif nah untuk membuat mereka dorman mereka harus dimasukkan ke dalam suhu yang rendah sehingga kemudian dorman karena kalau kemudian diluat di suhu ruang itu akan langsung rusak dalam waktu sekian hari mereka akan sudah rekomposi nah itu kira-kira yang terjadi jika menggunakan yang bentuknya liquid terus website ada yang domain.com dan ada yang domain.id ini sebetulnya tidak kebetulan juga Pak jadi waktu kami membuat coklat coklat dalam itu domain.id itu belum muncul adanya baru .co.id terus kemudian adanya .com id itu baru muncul beberapa waktu kemudian kami mempunyai semuanya sebetulnya kami mempunyai semua jadi ada coklatdalam.co.id coklatdalam.id coklatdalam.com itu kami punya semua kami beli semua itu bagian dari kami mengamankan keseluruhan brand tersebut supaya kemudian tidak dipakai orang lain tapi mana yang kemudian kami pakai untuk keluar saat ini masih kalau coklat dalam menggunakan domain.com karena ini yang paling familiar terus lagi juga prosesnya lebih gampang ketika membeli domain.com itu jauh lebih mudah dibandingkan membeli domain.id gitu alasannya sih cuma ajar gampang aja oke makasih mas kalau ada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silahkan 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 mau bertanya silahkan ini ada yang nanya untuk mageng mahasiswa kalau saat ini ini sebetulnya yang kami kami sedang mencari mahasiswa magang memang tapi spesifik gitu ya mungkin nanti lebih baik menghubungi kami secara langsung saja jika kemudian ada energi pengen magang di coklat dalam gitu karena memang kami tidak terbuka untuk umum dalam artian kami banyak menolak teman-teman mahasiswa yang ingin magang kerja praktek gitu ya karena kondisi COVID saat ini itu belum memungkinkan untuk kita banyak berinteraksi gitu jadi kemudian kami masih mengatasi sekali untuk orang yang masuk ke dalam lingkup tempat kami kerja ini oke nah ini mas komar sepertinya mau menyapa mas 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 halo mas we we Gus alhamdulillah pengen ngejar cuman hai makasih teman-teman udah fasilitas ini ketemu mas Yuda kalau melihat masih mas Yuda ini kayaknya saya butuh asupan coklat ini mas oh ya siap kelihatan muda betul on the track kalau orang bilang kalau awet muda itu alhamdulillah saya ada dua hal yang pengen saya diskusikan mas Yuda yang pertama ini untuk secara umum lah coklat kemudian kaitan pasar dunia kita tahu Indonesia ini kan sebenarnya cukup banyak juga kita ekspor ya cuman saya pengen masuk apa pengen denger aja dari mas Yuda kira-kira apa sih yang bisa kita sarankan atau rekomendasikan ke teman-teman petani supaya bisa ada nilai tambah dari produk yang mereka hasilkan sekarang kan tadi di awal ada yang dua apa ya dua lingkaran tadi ya kualitasnya dia enggak bagus harganya kemudian murah nah itu kira-kira apa yang kita bisa rekomen ke teman-teman petani kemudian yang kedua pasaran ekspor ya kalau kakao kan sebagian besar kita di pasaran ekspor untuk sekarang nah yang kedua saya pengen denger untuk yang dari coklat dalam sendiri menarik karena kemudian fokusnya tadi diawali dengan riset ini satu hal yang kita sering lupa di teman-teman yang ngembangkan agro bisnis ya padahal tanpa riset tanpa data kita juga enggak bisa buat perencanaan setuju memang kemudian sering jadi kendala di teman-teman untuk kemudian melakukan riset itu ya kita enggak punya biaya juga kalau di coklat dalam kayaknya di biaya sendiri juga risetnya kita cuma pakai nganu sosial media nah untuk beberapa hal bisa lewat situ ya nah paling spesifik saya pengen tahu ini ada enggak tentuan capaian target market share dari coklat dalam ini ini pasar coklat kita ini berapa kemudian coklat dalam ini mau ngambil share seberapa dan kira-kira perlu enggak itu kita buat seperti itu untuk kita bicara konteks komoditas yang lain juga ya karena kemungkinan kan yang dikembangkan teman ada banyak hal kita bisa belajar banyak dari apa yang dikembangkan itu dulu Mas Pur makasih ya ya Mas atau ada satu lagi Mas ini pertanyaannya nyambung ini pembinaannya itu apakah dilakukan melalui kelompok atau melalui BUMDES oh ini saya jawab langsung pembinaannya itu kami bekerja sama dengan kelompok tani belum dengan BUMDES BUMDES itu kan baru tren beberapa waktu terakhir BUMDES itu kan baru beberapa waktu terakhir sebelumnya adanya kelompok tani itu yang tempoh hari kami lebih banyak bekerja sama dengan ketua kelompok tani karena kami tidak bisa tapi kemudian kami yang ngobrol dengan banyak petaninya dalam satu acara kami ngobrol ke semuanya tapi lebih banyak dibantu oleh ketua kelompok tani dan memang menjadi penting untuk kerjasama dengan kelompok tani ini karena mau gak mau karena mereka yang megang lapangannya benar itu lucu kalau ngobrol sama petani itu menyenangkan soal soal lucu lucu kalau 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 sama Komar tadi nanya bagaimana posisinya sebaiknya jadi saya akan cerita bagaimana kondisi perdagangan kakao dunia saat ini kakao Indonesia itu 50% di ekspor 50% impor jadi rade wagu karena kemudian kita itu aneh kakaonya itu banyak di ekspor padahal banyak pabrik pengolahan kakao di Indonesia yang saat ini hanya bisa jalan dengan kapasitas 50% saja kenapa karena kakao Indonesia itu punya kebaikan pada sisi lemak kakaonya kakao Indonesia itu sangat dikenal punya kualitas bagus pada sisi lemak kakao tapi potensi ini tidak dilihat oleh petani ataupun pengolah kakao karena pengolah kakao grinder ini itu kalah dengan tengkulat daya belinya jauh untuk grinder para pengolah kakao itu jauh lebih murah impor biji kakao dari Afrika contoh harga kakao dari Afrika itu per kilogram per kilogram jatuhnya itu hanya sekitar 2,5 dolar per kilogram sedangkan kakao indonesia kalau dijual ke trader itu bisa 3,5 jadi sedisinya 1 dolar jadi mending jual ke trader daripada dijual ke grinder di pengolah kakao indonesia jadi kemudian grinder beli dari Ghana dari Afrika kemudian diolah lalu kemudian dibuat jadi coklat di indonesia sisanya sedangkan kakao indonesia itu lebih banyak dijual ke luar apakah 3,5 itu harga yang bagus lumayan kalau kita ngomong lumayan lumayan tapi apakah mencukupi untuk petani enggak kalau untuk petani kita harus bisa mencapai harga yang lebih baik lagi atau menaikkan kapasitas menaikkan kuantitas kapasitas produksi dari tanaman saat ini 1 hektare itu baru bisa mencapai sekitar 100 kilo kalau enggak salah 100 kilo per hektare biji kering tidak banyak tidak banyak sekali per per kali panen itu hanya sekitar 100 kilo target yang eh sorry 750 kilo sorry 750 kilo padahal di negara-negara Afrika itu sudah sampai 3 ton per hektare jadi kapasitas produksi petani Indonesia kakaonya itu memang belum banyak kenapa satu kakaonya tua kakao yang kita punya sekarang itu ditanam tahun 1980-an jamannya Pak Harto dengan program kakao itu sampai sekarang itu belum diremajakan jadi sudah turun produktivitasnya kualitasnya bisa jadi masih bagus tapi kapasitasnya sudah jauh menurun padahal idealnya kakao itu diremajakan per 10 tahun sekali 10 tahun sambung samping atau sambung kucuk supaya kemudian optimum terus kita masih jauh di bawah optimumnya sehingga kemudian harganya jadi tidak menarik kalau kapasitas tidak bisa tidak bisa digencot apa yang bisa kita lakukan tentu dengan membuat kualitas kakao Indonesia menjadi kakao yang punya kualitas yang lebih baik tentu bagaimana caranya pasca panen yang jauh lebih bagus supaya kita bisa mengembangkan flavor yang khas spesifik kakao Indonesia kakao Indonesia itu sebenarnya punya rasa yang spesifik yang tidak dimiliki oleh negara lain kenapa saya bisa bilang begitu karena waktu saya ke Belgia saya bawa biji kakao saya biji kakao itu saya bawa lalu ditandingkan dengan negara-negara lain penghasil kakao seperti Ecuador Mexico Venezuela Colombia dan lain sebagainya dan biji kakao yang saya bawa dari Gunung Kidul itu mendapat apresiasi sebagai coklat yang paling enak di waktu saya ke sana jadi memang kita punya kualitas kita punya potensi untuk membuat coklat yang enak tapi PR-nya ada di pasca panen kalau kemudian kita tidak bisa mengejar pada sisi kuantitas kita naik pada sisi kualitas idealnya bagaimana dua-duanya dinaikkan baik kapasitas produksi maupun kuantitas apakah ada cara yang jauh lebih susah lagi yang bisa kita naikkan lagi untuk membawa brand Indonesia kakao Indonesia bisa kita cari dulu saya pernah ngobrol bagaimana caranya saya bisa menseleksi memuliakan biji kakao yang warnanya putih tok kenapa? karena itu hanya ada 1% dari seluruh dunia dan harganya 10 kali lipat dibandingkan biji kakao umum yang warnanya umum jika saya bisa mendapatkan biji kakao yang warnanya putih itu saya bisa menjual dengan harga 10 kali lipat kira-kira begitu lalu berapa banyak tanah yang dibutuhkan tidak usah banyak-banyak dari seluruh Indonesia ini kita tanam 5% dari seluruh luasan kakao yang ada di Indonesia 5% diganti dengan biji warnanya putih kita sudah bisa menggoncang harga dunia karena kan kita produsen nomor 3 terbanyak di dunia 5%-nya saja sudah bisa menggoncang semua dunia orang akan manut dengan harga kakao Indonesia itu cara kita kalau mau menggoncang dunia di dunia kakao kalau sekarang market share-nya berapa ini mas? kita itu masih kecil market Indonesia itu gede buah tempoh hari itu kita pernah menghitung untuk mencapai 0,1% saja seluruh market share kakao Indonesia konsumsi coklat Indonesia 0,1% 0,0,0,0,0,1 berarti ya market Indonesia itu kami harus bikin pabrik jadi kayaknya kalau ngomong Indonesia masih gede banget kita fokus ke Jogja Jawa Tengah aja kayaknya kami masih sudah akan keteteran kapasitas produksinya ya kita pengen punya bisa bermanfaat dengan lebih banyak tentu saja tapi kalau kita melihat pada sisi yang lain kapasitas produksinya saya belum ketemu pola bisnisnya yang gimana kami bisa memproduksi yang banyak tanpa modal yang besar dan bisa membantu banyak petani itu nanti minta tolong sama Gus Komar saya mikirin nanti kalau ada caranya ya tak nondok tuwailah ya mungkin nanti bisa diskusi khusus mas soal gitu mas karena ada beberapa industri kakao coklat itu di beberapa daerah itu yang utilitinya itu belum sampai 100% malah di bawah 30% nah iya mas saya tadi bilang 50% grinder itu problemnya bukan pada problem sekarang itu bukan pada apa namanya bukan pada kapasitas produksi tapi tataniganya gitu nah terus ini mas kalau yang sekarang produknya itu banyak coklat konsumsi atau coklat yang untuk olahan mas apakah produk olahan minuman nah ini menjadi hal yang perlu saya renungkan terus terang hari ini saya harus merenung banyak karena saya melihat bahwa potensi untuk membuat coklat sebagai produk olahan itu ternyata menjadi hal yang harus saya pikirkan gitu saat ini saya lebih banyak di coklat dalam itu saat ini kita banyaknya membuat produk untuk konsumsi tapi dengan adanya pandemi itu dengan adanya orang masak di rumah itu membuat coklat sebagai produk olahan itu ternyata juga bisa menjadi market yang yang besar juga apalagi dengan adanya sekarang kalau kita melihat trend frozen food itu kan luar biasa besar gitu ya luar biasa besar apa artinya bahwa orang sekarang banyak membutuhkan masak di rumah dengan proses yang sederhana bahkan hanya cukup dipanaskan atau cukup di dung cukup di goreng cukup di apa gitu yang jauh lebih sederhana yang sangat sederhana cuma diaduk-aduk sebentar selesai nah ini juga bisa nah ini saya melihat potensi ini untuk membuat coklat di dunia coklat makanya kemudian saya juga berpikir apa yang saya bisa buat gitu untuk di dunia coklat tempoh hari sih kita sudah bikin minuman coklat yang dipakai untuk beberapa cafe gitu ya tapi kayaknya saya pengen pengen eksploran yang lebih lebih dalam lagi untuk tidak hanya sekedar minuman tapi ada hal yang lain yang bisa bisa inovasikan jadi kalau produk untuk minuman cafe sudah mas ya sudah sudah ini kebetulan ada teman-teman yang nonton kayaknya mas Tauhid ini juga nonton mas Tauhid ini cafe-nya juga salah satu yang pakai produk kita boleh itu ada itu teman-teman yang ini aja juga ini black ini mungkin dia tertarik untuk produknya dalam yang untuk cafe-nya atau mungkin tertarik untuk kolaborasi kolaborasi produk black gimana black nah ini mana videonya black lagi dekat deh mas asik gak ada suaranya mas black ini dimana ya saya kebetulan di medan mas halo mas salam kenal aku black dari minum coffee kalian gak ada yang mau ditanya atau mau ngajak kolaborasi black ya lebih tepatnya sih lebih ke kolaborasi aja kolaborasi produk satu packaging misalnya atau kita buat banding apa gitu ya bisa 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 aku bisa kontak kemana kira-kira untuk follow upnya mas saya tulis di chat ya boleh boleh boleh-boleh boleh-boleh oke oke saya tanya black ada yang mau ditanya lagi atau ini dipolong api lagi ada yang mau ditanya ada pertanyaan atau follow up langsung nanti jaringan-jaringan mungkin lanjut aja ya follow up aja langsung kolaborasi aja langsung gak usah terlalu banyak konsep langsung aja terjun oke teman-teman yang nanya terkait bisnis ya yang nanya itu ada beberapa di chat mas Yudha juga udah nyampaikan kontaknya nanti silahkan bisa di apa di kontak langsung nah ini sebelum kita tutup mas Yudha nah ini kan kebetulan kan kita program Usaha Triantani Muda ini mendorong anak-anak muda untuk menekuni kembali sektor pertanian ya mulai dari budidaya pengolahan pasca panen atau pemasaran yang terkait dengan urusan pangan nah dari pengalaman Mas Yudha kemudian melihat tren yang bergembang sekarang terkait soal di hilirnya dan di hulunya kalau di hilirnya itu soal urusan pangan gak ada habisnya kalau di hulunya jumlah petani itu semakin berkurang yang menekuni sektor pertanian karena mau tidak mau di beberapa daerah sudah menganggap sektor pertanian dan pangan itu mempunyai prospek masa depan itu yang sangat menjanjikan potensial tapi di kita malah itu banyak yang meninggalkan itu nah dari pengalaman Mas Yudha apa saran ke teman-teman kemudian harus memulai dari mana kalau kemudian saya melihat pada sisi tren ini mungkin kita harus banyak-banyak ngobrol lagi banyak berdiskusi lagi tapi memang pangan itu menjadi sesuatu yang semakin sirkular semakin kecil lingkarannya kecenderungannya ke depan itu satu negara akan berusaha mengamankan pasokan pangannya sendiri-sendiri ekspor dan impor itu akan sedikit berkurang potensinya terutama untuk perusahaan makanan karena orang mulai khawatir tentang supply chain-nya sendiri bahkan sudah ada selantingan bahwa sebentar lagi air itu sudah akan masuk ke dalam komoditas yang diperdagangan di bursa jadi kalau kemudian itu sudah masuk maka kemudian kan ini menjadi sebuah hal yang berbahaya kalau kemudian air yang harusnya itu bisa diperoleh secara gratis atau murah oleh semua orang itu sudah masuk ke dalam sistem kata niaga di bursa itu maka pangan ini akan menjadi next berikutnya yang akan di challenging tapi yang kemudian jika kita melihatnya sebagai sebuah tren maka teman-teman di petani itu mungkin jadi kalau kita melihat ada dua sisi dari sisi petani yang menuju ke arah konsumen dari konsumen menuju ke arah petani nah ada baiknya teman-teman mulai belajar pada sisi tengah-tengah di mana kemudian bisa menjadi sebagai hub di mana petani ketemu dengan konsumen karena kalau kita melihat pada lantai supply chain jika pola supply chain yang tradisional petani jual ke tengkolak tengkolak jual ke pasar 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 pun masih akan kita lihat pasar induk lalu kemudian ada pasar turunan berikutnya baru kemudian ke konsumen atau jika kita melihat pada produk olahan maka ada petani jual ke pedagang pedagang menjual ke supplier supplier masuk ke gudang gudang masuk ke pengolah pertama pengolah kedua pengolah ketiga baru ke distributor sampai kemudian ke pengolah baru kemudian pengolah distributor lagi sampai ke konsumen nilai value atau nilai uang yang paling banyak diperoleh itu ada di sisi level retail satu level sebelum konsumen itu paling banyak mendapatkan profit jadi kalau teman-teman melihat apa namanya yang maret-maret itu toko-toko yang maret-maret itu itu profitnya jauh lebih banyak dibandingkan yang diperoleh oleh petani petani itu rata-rata hanya mendapatkan 1 sampai 5 persen dari keseluruhan profit dari supply chain ini sedangkan retail itu bisa mendapatkan 30 persen nah gimana caranya apa caranya atau tugasnya teman-teman jadilah hub di tengah-tengah dimana kemudian teman-teman bisa mendapatkan profit yang cukup bagus untuk teman-teman sendiri tapi profit ini jangan lupa diberikan kepada petani jadi kalau teman-teman kita melihat petani mendapat 5 persen retail bisa mendapatkan 30 persen pengolahan bisa mendapatkan 20 persen maka total bisa sekitar 55 sampai 60 persen yang profit yang muncul jika teman-teman bisa menjadi hub bagi 30 persen dari dari 60 itu yang petani tadinya hanya dapat 5 persen cobalah ditambah menjadi 30 persen ini akan menaikkan semangat para petani jauh lebih banyak untuk bisa hidup dengan lebih layar dan teman-teman yang petani muda bisa hidup dengan lebih baik dengan 30 persen tersebut 30 persennya tetap pada konsumen teman-teman bisa mendapatkan semuanya di dalam dengan menjadi hub di dalam tapi kemudian challenge-nya adalah bagaimana melihat dengan menggunakan dua sisi sisi konsumen maupun sisi petani itu yang menjadi challenge plus teman-teman juga harus belajar dunia digital karena mau gak mau ke arah ke depannya digital ini menjadi sangat sangat krusial gitu dalam kehidupan manusia gitu trendnya ke depan akan seperti itu sih kalau saya lihat sih mas ya terima kasih mas jadi sangat banyak yang disampaikan pengalamannya mulai dari A sampai Z ya saya mungkin belum mas jadi memang pengalaman sangat lengkap mulai dari risetnya kemudian juga pendampingannya edukasinya kemudian soal branding marketing waduh ini sangat kompleks ya kalau bicara soal mana jemen bisnis dari Coklat Dalam nah mungkin waktu dua jam ini gak akan cukup sebenarnya mas kalau untuk sharing pengalaman atau belajar ke teman-teman lagi mudah-mudahan waktu nanti bisa disambung dengan tema yang lebih khusus atau mudah-mudahan kalau kondisinya lebih baik kita bisa tatap muka offline teman-teman bisa berkunjung ke sana boleh-boleh mudah-mudahan kita semua sehat-sehat terus nah ini terima kasih waktunya juga sudah dua jam kita bareng sudah banyak mas Yuda sharing pengalamannya ilmunya semoga tidak membosankan semoga bisa menambah pengetahuan menambah ilmu dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga untuk kesuksesan teman-teman yang amin nah sebelum ditutup ada yang mau disampaikan masih sudah kalau ada yang belum selesai diskusinya silahkan hubungi saya langsung mungkin kita bisa diskusinya lebih panjang saya juga berharap sebetulnya kedepannya saya bisa bertemu dengan teman-teman berdiskusi lebih banyak karena ini temanya luar biasa panjang luar biasa lebar yang diberikan sama Gus Komar ini mungkin bisa kita pecah-pecah jadi diskusi yang lebih serhana yang lebih enak yang dibahas lebih spesifik sehingga kemudian kita bisa belajar lebih dalam kalau tidak di Jogja ya di Kelaten siap oke baik terima kasih Mas Yudha ketemu sekali sehat selalu amin sehat semua ya semua teman-teman yang sudah ikut hadir diskusi malam ini kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya foto bareng oh iya foto bareng awis podo bubar terima kasih ya silakan teman-teman on camera semua teman-teman sudah terima kasih kita akan ketemu lagi di lain waktu siap walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.